Bismillahirrahmanirrahim Kita akan belajar cara menerapkan makamurras atau iramurras ke suratul fatiha Jadi sekarang kita akan menerapkan iramahepi ke dalam suratul fatiha Makamurras Perhatikan baik-baik Kunci makamurras bagaimana? Kuncinya seperti ini Makamurras Perhatikan Makamurras Sekali lagi Makamurras Nah itu iramurras Nah itu ras Saya akan-akan lurus Nah itu kunci makamurras Nah kita harus menguasai kuncinya Kenapa? Kalau kita tidak memegang kunci Maka nanti pintunya akan sulit kita buka Sulit nanti kita akan memasuki suatu makam Makanya Kuasai kuncinya Pegang kuncinya Agar kita mudah dalam memasuki suatu makam Agar kita mudah dalam memperhatikan suatu makam Sekarang perhatikan Ta'awuznya Makamurras A'udhu billahi minas syaitanir rajim Saya ulang Makamurras A'udhu billahi minas syaitanir rajim Insya Allah mudah Dan bagi teman-teman Yang belum sempat mempelajari 8 mocom atau 8 irama Yang pernah saya post sebelumnya Bisa langsung ke Instagram saya Disini Atau nanti saya postkan Linknya di deskripsi di bawah Tinggal dibuka Disana saya sudah buat sesuai permintaan teman-teman Super singkat Sangat singkat sekali Satu videonya Masing-masing Durasi 1 menit Sudah ada Kunci Ada contoh Dan cara menerapkan Kayat Al-Quran Tinggal dibuka Insya Allah Kita lanjut ya Saya ulang dulu A'udhu billahi minas syaitanir rajim Turun Bismillahirrahmanirrahim Kalau ujungnya kita tidak bisa goyangkan Cukup kita luruskan Bismillahirrahmanirrahim Lanjut ya Maqamurrast Alhamdulillahirrabbilalamin Sama ya Dalam tertil seperti ini Yang terpenting adalah Awalnya betul Kalau awalnya betul Mau kalau awalnya betul Maka nanti setelahnya akan ikut Kalaupun nanti salah di ayat-ayat berikutnya Kita tetap kembali ke kunci lagi nanti setelah Irama paling rendah Nanti kita lihat Saya ulang Maqamurrast Alhamdulillahirrabbilalamin Lanjut Tinggal kita ikutkan ke ayat sebelumnya Ar-Rahmanirrahim Perhatikan Ar-Rahmanirrahim Rata aja Kita lanjut lagi Dengan kita angkat Maliki yaumiddin Maliki yaumiddin Sekarang kita turunkan Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Jadi sudah Di irama paling rendah Nah kalau sudah irama paling rendah Maka Kita kembali lagi ke kunci Maqamurrast Ihdinas siratal mustaqim Sama kan Maqa ihdi Maqamurrast Ihdinas siratal mustaqim Atau ujungnya kita luruskan saja Maqamurrast Ihdinas siratal mustaqim Lurus saja Bisa Dan juga indah Jadi setiap kali sudah irama terendah Di saat kita akan mengangkat ke suara tinggi Maka kita masukkan lagi Maqamurrast Jadi kalaupun seandainya tadi Ada irama kita yang terpleset Di ayat-ayat sebelumnya Maka di saat akan kita memulai Di saat kita akan angkat Di saat kita akan angkat Maka Insya Allah sudah benar lagi Sudah benar lagi Kenapa? Kita mulai lagi dengan kuncinya Maqamurrast Jadi begitu seterusnya Setiap kita memulai Maka kita mulai dengan kunci Maqamurrast Ada pun ayat-ayat setelahnya nanti Ya ikut saja Sesuai piling saja Terserah kita mau angkat Kita mau turunkan Terserah kita Lanjut ya Maqamurrast Maaf saya ulang-ulang Biar bisa melekat di kepala teman-teman Sehingga tidak lupa lagi Ihdinas siratal mustaqim Lanjut lagi Disitu kita masih gantungkan Karena belum sampai pada ujung ayat Kemudian kita tutup Atau ujungnya juga bisa kita ratakan saja Juga bagus Terserah kemampuan kita Sekarang saya ulang dari awal ya Maqamurrast Tetap masuk ke kunci A'udhu billahi minash shaytani rrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawm al-dhin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratul ladhina an'amta'alaihim Ghoiril ma'udhu billahi minash shaytani rrajim Melantunkan Al-Quran dengan suara yang indah InsyaAllah Allah bukakan jalannya Yang penting tetap berusaha Jangan lupa doanya buat saya Agar senang tiasi diberikan istiqamah Diberikan umur panjang Diberikan kesehatan Dilapankan rezeki Dan dimudahkan segala urusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh